Pemirsa KPU Kabupaten Sarolangun pada selasa 15 Desember malam merilis hasil rekapitulasi perolehan suara tertinggi dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Pasangan calon nomor urut 1, C. Endera Ratu Munawaroh, memperoleh suara tertinggi yakni 82.902 suara. Pasangan C. Endera dan Ratu Munawaroh dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi memperoleh suara tertinggi di Kabupaten Sarolangun. Pasangan C. E. Ratu memperoleh suara sebanyak 82.902 suara atau 64,2 persen. Sedangkan pasangan FUSN sebanyak 9.556 suara atau 7,38 persen. Dan pasangan Harisani memperoleh 37.027 suara atau 28,60 persen. Pasangan pemilih di Kabupaten Sarolangun itu sebanyak 66,27 persen. Berbicara 33,33 persen itu nggak tahu ya, soalnya kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Seluruh segmen sudah bisa datangi, baik itu segmen pemula, segmen... Jadi kita tidak tahu penyebab mereka tidak hadir ke BPPS pada hari itu kita juga tidak tahu. Karena sifatnya KPU itu menyediakan. Dan KPU tidak boleh memaksakan orang untuk menggunakan apili, tidak boleh. Atau apalagi melarang orang menggunakan apili. Nah memaksakan saja kita tidak boleh, apalagi melarangkan itu. Diketahui total perolehan suara sah secara keseluruhan di Kabupaten Sarolangun pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2020 sebanyak 129.485 suara. Sementara itu perolehan suara yang tidak sah berjumlah 3.697 suara. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!